Intro Assalamualaikum Sobat Tani Di semataan video kali ini saya akan memberikan rekomendasi 4 bubuk padi terbaik versi channel petani Tapi sebelum lanjut silahkan Sobat Tani untuk tekan tombol like dan subscribe Agar channel ini dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk para petani lainnya Sebelumnya Sobat Tani perlu tahu Untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal dengan tetap mempertahankan kesuburan dan kelembaban tanah Maka dari itu diperlukannya kombinasi pemupukan antara bubuk kimia atau anorganik dengan bubuk alami atau organik Kungkulan dari cara kombinasi kedua jenis bubuk ini adalah saling melengkapi antara bubuk kimia dan bubuk alami Seperti kekurangan sifat bubuk organik akan dilengkapi oleh bubuk anorganik dan begitu pun sebaliknya Dan untuk mendapatkan tanaman yang sehat pemberian bubuk dapat dilakukan berdasarkan pertumbuhan tanaman Salah satu caranya adalah dengan mengamati perubahan warna daun padi dengan alat yang dinamakan bagan warna daun atau biasa disebut dengan PWD Bagan ini adalah alat yang berbentuk kartu yang memiliki 4 warna dari hijau muda sampai hijau tua Dari skala 1 sampai 4 atau 1 sampai 6 Nah jika kita menggunakan PWD 1 sampai 4 dan mendapatkan hasil warna dengan rata-rata daun padi berada di angka 3 atau lebih rendah lagi Maka saat itu adalah waktu yang tepat untuk pemobukan unsur nitrogen atau urea Karena tanaman padi sudah lelah dan sangat lapar akan unsur hara Dan berikut ini adalah jenis-jenis bubuk kimia atau anorganik untuk tanaman padi Yang pertama adalah bubuk urea Tanaman padi memerlukan banyak sekali unsur hara N dibandingkan unsur hara P atau K Karena unsur hara N berfungsi sebagai sumber pertumbuhan tanaman padi Membentukkan fase vegetatif atau anakan Membentukkan klorofil untuk proses asimilasi Yang pada akhirnya memproduksi padi untuk pertumbuhan dan pembentukan bulir-bulir gabak Yang kedua adalah bubuk SP36 Unsur hara P atau pospor dan K ataupun kalium Disitu banyak terdapat pada bubuk berjenis SP36 Untuk unsur hara K berfungsi sebagai sumber tenaga pada tanaman Seperti hanya keserampakan tumbuh tanaman padi dan pematakan bulir gabak Sementara itu unsur hara K atau kalium itu berfungsi sebagai pendukung berlangsungnya reaksi enzim dalam tanaman Selain itu juga unsur hara K berfungsi juga memperbaiki kualitas rendemen gabak Ketahanan terhadap kekeringan serta memperkuat tanaman dari berbagai macam penyakit Yang ketiga adalah bubuk Ponska Bubuk ini adalah kombinasi dari ketiga unsur hara nitrogen, pospor dan juga kalium Jika menggunakan bubuk ini atau bubuk Ponska maka tidak memerlukan lagi bubuk Orea SP36 dan bubuk ZA Yang keempat adalah bubuk ZA Bubuk ZA adalah kombinasi dari nitrogen dan sulfur yang bagus untuk tanaman padi Pemberian hara NPK, nitrogen, pospor dan juga kalium Di situ dapat disesuaikan berdasar hasil analisis tanah atau melihat kebutuhan tanaman padi Secara umum hara pospor ataupun kalium di situ tidak perlu diberikan setiap musim Pospor dapat diberikan setiap 4 musim sekali Sedangkan kalium bisa diberikan setiap 6 musim sekali Hal ini disebabkan pospor yang di situ diberikan ke dalam tanah Hanya kurang lebih 20% yang terserap oleh tanaman padi Sedangkan sisanya di situ terserap di dalam tanah Sedangkan bubuk kalium hanya terserap sekitar kurang lebih 30% Dan sisanya juga tersimpan di dalam tanah Dan itulah 4 jenis bubuk yang kami rekomendasikan untuk sobat tani semua Mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat Dan jika ada yang perlu ditanyakan silakan tinggalkan di kolom komentar Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh